Satu lagi korban kecelakaan kereta api ya. Lagi-lagi perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Padang memakan korban jiwa. Seorang pengendara sepeda motor tewas usai ditabrak kereta api yang melaju dari arah Bandara Internasional Minangkabau menuju stasiun Simpangaru Kota Padang. Peristiwa ini terjadi di kawasan perumahan Singgalang, kecamatan Koto Tangah pada Sabtu sore. Pengendara sepeda motor berjenis kelamin laki-laki ini tewas seketika setelah ditabrak dan diseret kereta api sejauh hampir 500 meter. Selain itu, sepeda motornya hancur akibat dihantam kereta. Diduga korban tak menyadari ada kereta api yang sedang melaju saat hendak melintas di perlintasan kereta api. Sebab di perlintasan sebidang ini tidak terdapat palang pintu ataupun petugas jaga yang mengawasi. Terima informasi bahwa telah jadi laka antara kereta api arah Bandara menuju Kota Padang dengan sebuah roda dua motor Mio warna merah dikenal oleh seorang pemuda umur 20 tahun laki-laki. Kejadiannya LKP-nya adalah di sekitaran daerah Singgalang, mewar penjalinan Kota Padang. Korban saat ini telah di evakuasi oleh surga gabungan menuju ke rumah sakit M. Jambil guna kekuluan otopsi dan movie zoom. Kudus korban saat ini meninggal dunia. Jumlah warga yang meregang nyawa di rel kereta sepanjang jalur Padang hingga Pariaman mungkin sudah tak terhitung. Sebagian besar penyebabnya yaitu banyaknya perlintasan liar yang tak dilengkapi palang pintu ataupun petugas jaga. Kondisi ini telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu dan selalu berulang setiap tahun dengan korban tewas puluhan orang setiap tahunnya. Namun hingga kini tak ada upaya serius dari PT Kereta Api dan pemerintah daerah untuk mengatasi kecelakaan tersebut. Alfie melaporkan dari Padang.